nah lantas dok kemudian ini masalahnya saluran pencerai itu sering mengalami kerusakan dok seperti apa itu bisa terjadi apakah proses yang dari awal masuk ke mulut kemudian dicernak oleh usus dan sebagainya itu ada hambatan atau bagaimana dok bisa karena kelainan anatomi kelainan bentuk tadi atau karena si seseorang itu individu itu memang mencari masalah penyakit itu dia cari penyakit itu mumpung lagi enak makan ini kunyah cepat cepat 1 2 3 karena ada juga yang mereka melakukan lomba sampai yang duluan habis dia menang dia bayar praktir apa segala macam nah ini kebiasaan juga di dalam rumah tangga karena situasi ekonomi anaknya banyak kemudian ya makanan itu bagaimana ya harus berbetul berbetul jadi ya telan 1 2 3 telan 1 2 3 telan dia menang dengan yang yang kawan-kawan adik-adiknya kelaparan masih seperti itulah akhirnya didikan seperti itu dibiarkan oleh orang tua karena orang tua dia juga gak tahu maka akan di anut anaknya nanti setelah dibusat seperti itu dia lakukan lagi sama anak-anaknya nah itu ada kesalahan jadi makanya orang itu sakit terus kok sakit terus ya kok sakit terus kenapa saya terangkan lagi kenapa waktu kita cepat-cepat ngunyah enzim belum keluar antibody belum keluar air liur belum semuanya keluar masih dulu bentuk kasar di telan oke akhirnya apa pencernaan bekerja lebih berat dari biasanya nah dia harus menguras seluruh enzim harusnya disitu ada enzim spesialis terus spesialis yang yang akan mengunyah makanan di lambung besar ini namun karena di dalam lambung ini dalam bentuk utuh berat sekali kerjanya si lambung tadi maka jantung ikut mendukung kerja dari apa namanya lambung ini mereka pompakan darah sebanyak-banyak ke dalam lambung karena si lambung lagi berolahraga istilahnya butuh darah banyak nah sehabis makan apa yang terjadi pada orang ini dia tertidur dia kelelahan karena lambungnya kelelahan dia pun kelelahan tidur karena aliran darah ke otak dikurangi lebih banyak ke lambung makanya waktu kita kurang darah ke otak maka kita ngantuk seperti itu nah akhirnya bagaimana kebiasaan-kebiasaan ini ya menyebabkan ya bukannya saripati yang didapat ya menumpuklah kotoran di dalam usus besar bersama dengan bakteri-bakteri yang tidak mati oke dan inilah kena sakit kenapa orang udah saya ikuti program kesehatan saya gak terlambat makan loh saya olahraga betul ada satu aja yang dia lupa apa itu kira-kira dokter seperti ini ya tiba-tiba dia kena serangan darah tinggi karena jantungnya terbiasa bekerja berat tekanan darah ikut naik ya jadi salahkah si makanan makanannya gak salah orang itu yang salah makanan garamnya cukup kok gak apa-apa gak berlebih dia yang salah makan dia buru-buru kata-kata waktu kita sekolah di SD dulu kunyah makan 10 kali 13 kali 15 kali nah dia gak males deh ngunyah banyak itu 3 kali aja cukup telan alasan banyak sibuk mau ini mau itu segala macam akhirnya udah kena kena darah tinggi oke berarti pada proses pengunyahan ya dok penghancuran makanan itu justru itu juga mengalui pada lambung benar sekali jadi kebiasaan yang buruk itu membawa kita sakit ya